Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqad ankaratil asyairatual mu'tazila Dan golongan asyairatual mu'tazila mengingkari Sifat rahmat bagi Allah Bahwa Allah itu yarham Bidakwa annaha kil makhluki da'fun Dengan alasan bahwa sifat rahmat itu pada makhluk menunjukkan kelemahan Wa khawarun Ya ini Ya kelemahan Khawar kelemahan Kehinaan begitu Wa ta'allumun lil marhum Dan merasa pedih Terhadap yang dirahmati Itu katanya demikian Dan sehingga Masa dikatakan ini dinisbahkan pada Allah Tidak mungkin Jadi Dia sudah menyandarkan kepada makhluk Lalu kemudian setelah itu Dinisbahkan pada Allah Ya tentunya tidak mungkin Maka ditiadakan sifat itu Akhirnya Kata beliau Wahada min akbah hil jahli Dan ini Dari kejahilan yang paling jelek Fa'inna rahmata innama takunu minal akbu ya'ilid du'asa Karena rahmat itu Ya Ada Muncul dari yang kuat kepada yang lemah Ada orang yang lemah Ya Dia rahmat Sian Karena kasih sayangnya Dia ingin menolongnya Karena rasa rahmatnya Dia ingin membantunya Karena rasa rahmatnya Maka dia ingin Membimbingnya Dan seterusnya Yang berahmati ini Punya kemuliaan Punya kekuatan Kagungan Fala tas talzimu da'fan wala khawaran Maka tidaklah Menyebabkan kelemahan Dan tidak pula Dan tidak pula Dia merahmati anaknya yang kecil Dia merahmati anaknya yang kecil Dia sayang Pada anaknya yang kecil Ya Wa'abawaihi Al-kabirai Merahmati dua orang Tuanya Yang sudah tua Itu manusia yang kuat Iya kan Wa'ayna Wa'ayna Do'afu Wa'al-kawar Maka dimana Kelemahan Dan kehinaan itu Wahuma Min azami Sifat Padahal Kedua Sifat ini Sifat lemah Dan Hina Adalah Sifat Yang paling Tercelah Na'am Ya Dari mana Sifat kelemahan Min ar-rahma Alati Wasafallahu Nafsahu Biha Dari Sifat rahmat Yang Allah Sendiri Telah Menetapkan Sifat itu Sebagai Sifatnya Maka Tidak ada Kelemahan Justru yang ada Adalah Kemuliaan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Barabbukum Ala Nafsih Rahmat Allah Mewajibkan Sifat rahmat Itu Pada Dirinya Sendiri Tidak ada Yang mewajibkan Dari Satupun Dari Makhluknya Tapi Allah Sendiri Yang mewajibkan Atas Dirinya Sendiri Wa Adda Ala Awliya Ihil Mutasifina Biha Dan Allah Memberikan Pujian Kepada Para Penolong Penolong Agamanya Yang Mempunyai Sifat Rahmat Ya Ya Rahamullahu Min Ibadihi Hah Arruhama Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi rahmat Kepada Hamba Hambanya Siapa Arruhama Orang-orang Yang rahmat Yang kasih Kepada Yang lainnya Ya Wa Wa Amarahum Ayyatawasubiha Dan Allah Memerintahkan Mereka Untuk Berwasiat Dengan Sifat Rahmat Itu Wa Kauluhu Dan Firman Ya Rabbana Wasi'ta Kulla Syai'in Rahmat Rahmat Wa Ilma Ila Akhirihi Ya Min Kalam Allah Azza Wajal Ini Dari Firman Allah Hikayatan An Hamalat Al-Arsh Menghikayatkan Perkataan Para Malaikat Pembawa Arsh Wallazina Hawlah Dan Yang Di Sekitar Arsh Al-Ladzina Yحمiluna Al-Arsh Wa Man Hawlahu Tusabbihuna Bihamdi Rabbihim Wayu'minuna Bihi Wayastaghfirun Ladzina Amanu Rabbana Wasi'ta Kulla Syai'in Rahmat Wa Ilma Ini Perkataan Mereka Yang Membawa Arash Ya Rabb Kami Engkau Maha Meliputi Rahmat Mu Itu Dan Ilmumu Meliputi Segala Sesuatu Wasi'ta Kulla Syai'in Meliputi Segala Sesuatu Rahmat Mu Dan Ilmumu Wasi'ta Kulla Syai'in Rahmatan Wa Ilman Apa Kedudukan Rahmat Dan Ilm Disitu Ya Kwan Ha Teniz Nah Yatawassaluna Ilallahi Azza Wajalla Birububiyatih Wasa'ati Ilmihi Warahmatihi Yang Mereka Bertawassul Kepada Allah Dengan Rububiyahnya Dan Dengan Keluasan Ilmu Dan Rahmatnya Fi Doa'ihim Lil Muminin Di Saat Mereka Berdoa Demi Kebaikan Untuk Kau Muminin Wahua Min Ahsan Tawassulat Allati Yurja Ma'ahal Ijabah Dan Ini Termasuk Tawassul Yang Paling Baik Yang Diharapkan Padanya Pengkabulan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Permintaan Itu Wa Nasab Kaulahu Awanusib Kauluhu Dan Dinasab Perkataan Allah Itu Rahmatan Wa Ilman Alat Tamhiz Al Muhawwali Alal Alal Amil Fa'il Jadi Asalnya Dia Fa'il Kemudian Dipindah Menjadi Tamhiz Wa Takdir Wasiat Rahmatuka Wa Ilmuka Kulla Syai'in Ya Lalu Kemudian Dijadikan Sebagai Tamhiz An Allah Wasiat Kulla Syai'in Rahmatan Wa Ilman Nah Farahmatuhu Subhanahu Wasiat Fid Dunya Maka Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meliputi Di Dunya Al Mu'mina Wal Kafira Wal Barra Wal Fajira Rahmat Allah Mencakup Mu'minnya Kafirnya Baiknya Dan Fajirnya Mereka Semua Dapat Rezeki Dapat Kenikmatan Hidup Di Dunia Walakin Naha Yawm Al-Qiyamati Takunu Khasatan Bil Mutaqin Akan Tetapi Pada Hari Kiaman Nanti Khusus Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Saja Kama Kala Ta'ala Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fasa Aktubu Hal Lillazina Yattaquuna Wayutuna Zakah Saya Akan Mewajibkannya Menetakkannya Hanya Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Dan Menunaikan Zakat Ini Pada Yaumu Qiyamah Ya Yang Mendapatkan Rahmat Yang Mendapatkan Kenimatan Khusus Bagi Para Muminim Saja Wa Qauluhu Ta'ala Kataba Rabbukum Ala Nafsih Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menulis Ya Telah Mewajibkan Atas Dihnya Rahmat Itu Kataba Di antara Lafad Yang Menunjukkan Wajib Jadi Rabbum Mewajibkan Atas Dirinya Jadi Tidak Ada Yang Mewajibkan Allah Tidak Serampun Dari Makhluk Berhak Memaksa Allah Tapi Allah Telah Mewajibkan Atas Dirinya Dan Allah Tidak Mengingkari Janjinya Tidak Aujibkan Ala Nafsih Tafad Dulan Wa Ihsanan Walam Yujibha Alaihi Ahadun Yaitu Allah Mewajibkannya Terhadap Dirinya Sebagai Anugrah Dan Perbuatan Baik Allah Kepada Makhluknya Dan tidak seorang pun yang memberikan atau yang berhak menyuruh Allah mewajibkan atas dirinya Dalam hadith Abu Hurairah dalam ruayat Bukhari dan Muslim Inna Allah lama khalaqal khalqa kataba kitabat Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk Maka Allah menulis satu kitab Telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan satu ketetapan Fahuwa indahu faukal arsh Maka kitab itu ada di sisi Allah di atas arsh Inna rahmati sabakat gadabi Aw tasbiku gadabi Sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah Itu telah mendahului kemurkaanku Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang didahulukan adalah rahmat Allah penyayang Allah pengasih Allah maha pengampun Bagi mereka-mereka yang dosanya Masih dalam batas diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma kauluhu adakun firman Allah Fallahu khairun hafidhan Wa huwa arhamun rahimin Allah yang terbaik dalam pemeliharaannya Falhafidhu walhafidhu Makhudun minal hibzi Keduanya ini Alhafidh dan alhafidh Diambil dari Alhafidh Wahu wa siyana Maknanya adalah Penjagaan Wa maknaahu dan makna Dari alhafidh dan alhafidh itu Alladhi yahfadhu ibadahu bilhidzil am Yaitu Allah yang senantiasa memelihara hamba-hambanya Dengan pemeliharaan secara umum Ya Pemeliharaan secara umum pada siapa saja Mu'minnya dan kafirnya Raiknya dan fajirnya Allah memberikan kemudahan Kepada mereka Ya Kut-kut mereka Makanan-makanan pokok mereka Sembako mereka Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memelihara Ya Allah tunjukin mereka Cara-cara memelihara Dari sebab-sebab kebinasaan Wa yaqihim asbab al-halaki wal-atab Allah menjaga mereka Dari sebab-sebab kebinasaan Dan kehancuran Ya Manusianya dan demikian pula hewannya Mereka diajari Cara mencari makan Walaupun mereka tidak punya akal Tapi mereka tahu Bagaimana cara mencari makan Bagaimana cara Menyelamatkan diri Sampai kepada hewan Demikian pula Lihat bagaimana laba-laba Membuat rumah itu Demikian rapihnya Ya Bagaimana Jumi-jumi Jumi-jumi Itu menghindarkan diri Dari Dari Apa Terkaman Musuh Dengan tintanya Yang dikeluarkan Dari tubuhnya Jadi gelap Nah Jadi tidak kelihatan Bagaimana seekor ikan Yang ketika tidak dimakan oleh Ikan yang lebih besar Menggelembung Pernah lihat ikan itu Kan Pada asalnya kurus Tapi begitu ingin dimakan Dia jadi Plong gitu Besar Huk Mulutnya tidak bisa masuk Nah Subhanallah Hah Disiput Berjalan Ketika ada musuh Dia masuk ke dalam Hah Tidak bisa diganggu Seterusnya Nah Apalagi ya Kwan Gajaiban alam ini Sangat banyak Hah Apalagi Mantum Matarifun Matetadarbarun Gimana semut Berbaris Cari makan Satu Seekor nasi itu di Angkat beramai-ramai Ayo Kotong royong Angkat Satu Dua Tiga Masya Allah Hah Apalagi ya Kwan Hah Bakura Naba Bakura Masukkan ke dalam Masya Allah Ada Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Berikan petunjuk Pada mereka Nah Berikan petunjuk Pada mereka Cara berkembang Biar Nah Bukan hanya manusia Yang bisa naksir orang Ayam bisa Tidak Kalau ayam naksir betina Itu miring-miring Tubuhnya itu miring-miring Hah Ma'am Masya Allah Wa kathalika Yahfadu Alayhim A'malahum Demikian pula Allah Memelihara Amalan-amalan Mereka Wayuhsi Akwalahum Mencatat Perkataan-perkataan Mereka Wayahfadu Awliya'ahu Bilhifzil khas Dan Memelihara Para penolong-penolongnya Dengan pemeliharaan Yang khusus Ya Faya'zimahum Anmu wafa'atidzunub Sehingga Allah Memelihara mereka Dari jatuhnya mereka Kedalam dosa Wayahrisuhum Minmakai di syaitan Dan menjaga mereka Dari tipu daya syaitan Wa'ankulli ma'yadurruhum Fi dinihim wa duniahum Dan dari setiap Apa saja yang memudaratkan mereka Baik dalam agama mereka Dan dunia mereka Wa'an Tasobah hafibhan Dan dinasobkannya Hafib disini Tanggis Ya Sebagai tanggis Li khair Alladhi huwa af'alu taf'dil Yang itu adalah Bentuk af'alu taf'dil Nah khair itu asalnya Akhiar Maknanya adalah akhiar Ya jadi bentuknya Af'alu taf'dil Wallahu alam Bisawab Insyaallah kita lanjutkan di Pertemuan yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!